Intro Jadi baik teman-teman Disini saya akan memperlihatkan Cara yang benar Untuk pruning daun Bonsai asam jawa Jadi bagi teman-teman yang belum tahu Saya akan tunjukkan cara pruning yang benar Nah disini Misalkan seperti ini teman-teman Nah seperti ini Kita jangan pruning Jangan menggugurkan daun yang begini Ini salah teman-teman Disini saya ingin Membagi pengalaman kepada Teman-teman yang baru Baru belajar Nah kalau pruning Cara pruning bonsai Daun bonsai asam Kalau begini ini salah teman-teman Yang benar itu harusnya begini teman-teman Kalau ininya tangke yang ini Tangke daun yang ini Itu dicopot Nah ini dicopot Dicopot Ini pruning yang benar Sehingga meninggalkan rantingnya teman-teman Jadi ini Nah seperti ini Cara pruning yang benar seperti ini Nah Jadi Kita meninggalkan ranting yang ini teman-teman Supaya nanti dia tumbuh tuna separuh lagi disini Sehingga ranting yang ini semakin rimbun Semakin lebat Jadi kalau pruning yang caranya seperti ini teman-teman Ini kan Nah seperti ini Ini salah teman-teman Kalau kita meninggalkan yang ini Nah daun Daun tidak akan tumbuh lagi disini Daun asam tidak akan Daun asam tidak akan tumbuh lagi disini Nah Kalau kita pruning seperti ini Ini salah Nah seperti ini juga Nah Daun asam Daun asam tidak akan tumbuh disini Jadi yang benar seperti tadi cara saya Seperti ini 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 dihilangkan Ini dihilangkan Ya Dihilangkan Dihilangkan Ini juga dihilangkan Nah ini pruning Cara pruning yang benar seperti ini teman-teman Ini dihilangkan Ini ya Sehingga Nanti Tunas baru Akan tumbuh di Tempat yang kita Ambil tadi dia punya Ranting daun tadi Dia akan tumbuh kembali disini teman-teman Manta tunasnya akan muncul Sehingga ranting yang ini Menjadi semakin rimbun Semakin banyak Baik teman-teman Terima kasih informasi dari saya Sampai jumpa Kita lanjut pruning ya Dengan bahan bonsai asam yang sudah ada Disini saya Ingin melanjutkan pruning Daun bonsai asam saya Baik mari kita saksikan sampai selesai Jangan lupa bantu like Subscribe dan Aktifkan lonceng notifikasinya Sampai jumpa di video selanjutnya Years in this lane There's no stop in this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearrange it to my own domain Yeah I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots Skipping breaks Feeling lost Feeling great Popping off Singing straight Never stop Never changed So seperti yang kita ketahui bahwa Maksud dan tujuan daripada pruning daun bonsai Bonsai adalah dengan maksud untuk mengganti daun-daun yang sudah tua Dan sudah lama Dikatif dengan yang baru Terus keunggulan atau kelebihan dari kita pruning juga adalah Tanaman bonsai kita akan semakin rimbun Semakin bagus Dan tumbuhnya daun-daun muda Daun-daun yang baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!